selamat pagi agro-bisnis tenaman perkebunan semoga berbahagia dan selamat berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pemintaan lahan. Anak-anak kami yang berbahagia di dalam pembelajaran pemintaan lahan untuk yang semester ini Bapak hanya menyediakan dua KD. KD yang pertamanya nanti adalah KD 3.6, kemudian KD yang keduanya adalah KD 3.7 Nah dua KD ini semoga Ananda artinya bisa menyerap dan juga bisa membelajarinya selama lebih kurang satu semester ini. Untuk masa pandemi ini, COVID-19 kita hanya akan membahas lebih kurang satu KD. KD yang akan Anda hadapi di dalam pembelajaran kita ini itu adalah KD-nya 3.6. Ini untuk pengetahuan KD 3.6 adalah menerapkan pengukuran luas lahan pertanian. KD keterampilannya 3.4.6 4.6 adalah melakukan pengukuran luas lahan pertanian. Anak kami yang berbahagia tujuan daripada pembelajaran ini disajikan kepada Ananda semuanya adalah semoga setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda bisa menerangkan prinsip dasar daripada pengukuran luas lahan. Yang kemudian yang kedua bisa menentukan rumus yang Anda gunakan dalam ukuran luas lahan. Yang keempat bisa melakukan perhitungan angka-angka yang Anda gunakan dalam ukuran luas lahan. Yang kemudian yang keempat adalah Anda bisa menggunakan rumus tadi untuk mengukur daripada luas lahan. Perlu Anda ingat semuanya sebelum kita mengolah lahan tentu kita harus lebih dahulu memetakan lahan. Lahan mana yang akan kita olah? Lahan mana yang akan kita garap? Sebelum pemibitan maka lahan yang akan kita garap lahan yang akan kita petakan tersebut harus kita ukur luasnya Nah untuk mengukur luasnya ini tidak selamanya arti ketanya luas lahan itu berbentuk 4 persegi panjang tetapi luas lahannya sering kita jumpai di dalam dari dalam pengolahan lahan selalu artinya berbentuk artinya trapezium. Berbentuk tidak arti ketanya segi panjang. Nah kalau dia berbentuk trapezium sekedar untuk alat yang kita gunakan dalam ukuran ini. Yang pertama adalah pemeteran yang kedua odometer jika seandainya Anda memiliki. Kalau kita memiliki odometer tidak ada masalah boleh Anda gunakan pemeteran biasa. Kemudian jangan lupa patokan, patok, pematok atau disebutkan istilahnya dalam pemitalan sebutkan jalur. Jalur Anda terbuat dari besi, pematok terbuat dari kayu kah dia atau dari besinya tapi dia bisa dikecil daripada jalur. Jalur beton boleh Anda gunakan, patok juga boleh Anda gunakan. Silahkan bagaimana Anda mengkreasi, mengkreasikannya tidak semestinya alat seperti ini. Nah anak kami yang berbahagia sedikit teori tentang pengukuran masalahan yang bukan berbentuk segituan tetapi berbentuk trapezium. Itu kita gambarnya adalah seperti ini. Trapezium adalah berbentuk sisi yang bawah lebih panjang daripada sisi yang atas. Kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak terdiri daripada dua. Ada berbentuk miring, kemudian ada lagi berbentuk tegak lurus. Nah ingat, trapezium terdiri daripada segitiga. Ini segitiga siku-siku dengan empat bersegi panjang. Kedua luas lahan, kedua lahan ini jika segitiga ditambah dengan empat bersegi panjang maka namanya trapezium. Mengukur luas lahan yang berbentuk segitiga Anda tahu adalah rumus yang digunakan setengah alat sekali tinggi. Setengah alat sekali tinggi. Sementara, mengukur luas lahan yang berbentuk empat bersegi panjang mudah. Hanya panjang kali lebar. Tetapi kalau berbentuk trapezium, maka Anda harus gunakan rumus di bawah ini. Sisi bawah, sisi yang paling panjang, Anda tambahkan dengan sisi yang atas, kemudian dibagi dua, dan kemudian dikalikan dengan tingginya. Ini adalah rumus trapezium. Sekedar untuk memperkuat daripada pembelajaran penerapan daripada matematika. Kemudian, anak-anak-anak yang berbahagia, bagaimana contohnya dalam pengukuran kita sehari-hari? Nah, kita sering berjumpa adalah seperti ini. Setiap pengukuran, Anda harus ingat, Anda selalu harus berpatokan kepada kutub utara. Jangan luar daripada kutub utara. Kompas yang Anda gunakan, matahari kita yang kompasnya selalu mengarah kepada kutub utara. Nah, kutub utara dari sebelah barat, ini adalah sisi kutub barat, kemudian ada sisi luar utara. Sisi yang sebelah sampingnya lagi, lawan daripada barat adalah timur. Sisi sebelahnya lagi adalah selatan. Ini adalah biasanya batas-batas tanah Anda. Nah, jika Anda mengukur luas lahan sebetulnya seperti ini, 20 derajat dari sisi utara di sebelah baratnya, menuju kepada kutub timurnya di sebelah utaranya, kemudian lanjutkan lagi, menuju kutub selatan di sebelah timurnya, kemudian dari sebelah timurnya menuju kepada barat kembali di sebelah selatannya, maka Anda akan menentukan luas lahan Anda. Anda perlu melihat luas lahan Anda seperti ini. Oh, bagaimana bentuknya angka-angka? Nah, bentuk angka-angkanya kita lihat seperti ini. Dari kutub utara, sebelah baratnya 40 meter, sebelah utaranya 60 meter, sebelah timurnya 30 meter, kemudian sebelah selatannya lebih kurang 80 meter. Ini adalah batas-batas daripada tanah Anda. Nah, diperoleh, batasnya itu dalam bentuk garis yang Anda gunakan, bentuk atau katanya, meter yang Anda gunakan, 20 derajat dari kutub menuju dari kutub utara, 20 derajat di sebelah sisi utah baratnya, sejauh lebih kurang 40 meter. Kemudian di sebelahnya utara, dari sebelahnya barat menuju kepada timur adalah 60 meter. Dari sebelah utara menuju selatan 30 meter, sebelah timurnya. Dari sebelah ya, dari sebelah timur menuju kepada sebelah baratnya, di sisi sebelah selatannya 80 meter. Tentu, tanah Anda yang seperti ini sama seperti contoh tadi, gambar. Maka ditanyakan kepada Anda berapa luas tanah air itu. Luas tanah air Anda, bisa Anda gunakan ukurnya, menggunakan trapezio. Rumus yang ini tadi, sisi A, sisi atas, B, sisi bawah. ditambahkan, dibagi 2, dikalikan dengan tingginya. Maka, Anda peroleh hasilnya. Wah, jumpa. Hasilnya adalah 2.100 meter persegi. Sisi A-nya, ya, sisi bawahnya adalah lebih kurang, sisi bawah itu sisi bawah. Oh, ini terbalik nih. Sisi bawahnya adalah 80, ya. Sisi B atasnya adalah 60. Ini dibalik nih. Dibalik, maaf. Ini terbalik sikit, ya. Tapi hakikatnya sama, ya. 60 ditambahkan dengan 80 adalah 140. Dibagi 2, 70, ya. Sementara sisi tegaknya 30 meter. 30 meter, dikalikan dengan 70, hasilnya adalah 2.100 meter persegi. Selamat berbahagia, Anda. Anda jumpa. Dan tantangan Anda adalah tugas satu. Silakan, Anda gunakan rumus tadi kalau bisa untuk mengukur ini. Tapi pertanyaan Bapak adalah apakah sama bentuk gambar yang setugas Anda ini dengan gambar di Bapak tangan ini? Kalau tidak sama, boleh silakan Anda cari kerepensi lain untuk menentukan rumus apa yang Anda gunakan untuk mengukur daripada luas lahan Anda yang seperti ini. Selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses. Ya, jika ada kekelapan dari Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri dengan dan selamat mengerjakan tugas untuk menunggu jawaban Anda di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.